Intro Pak Haji Soleman Pak mau nanya pak sebenarnya itu keputusan GALA tentang hak ASU itu sudah diketuk Palu belum sih pak? Belum, belum ada putusan jadi baru daftar aja tanggal 15 November kemarin jadi belum ada putusan sih dan ini aja nanti tanggal 30 November hari selasa besok jadi itu kalau ada yang menyatakan kalau sudah putus itu bohong artinya tidak benar sidang aja belum berarti sidang aja baru besok pak ya? baru tanggal 30 November di pemberitaan beredar bahwa putusan itu sudah jatuh kepada pihak si keluarga Bibi keluarga Pak Faisal ya itu mungkin karena ingin ramai aja padahal putusannya belum ada sidang aja belum mungkin ingin orang menjadi perhatian kan seperti itu ada yang ingin disampaikan oleh bapak mungkin untuk hal-hal seperti ini? jadi gini jadi bahwa perkara Bibi dan Panesa Almarhum tentang hak ASU itu orang tuanya Bibi yang pernah di pasar baru mendaftarkan tanggal 15 November dan insyaallah sidangnya tanggal 30 November berarti selasa depan berarti sidangnya selasa depan ya? selasa depan tanggal 30 jadi kalau ada menyatakan itu putus itu adalah tidak benar karena kalaupun mereka baca mungkin di SIPP bahwa hak ASU ada pada orang tuan Bibi memang itu baru permohonan dia karena permohonan Bibi dia ngajukan ingin agar anak yang bernambang gala di ASU oleh Haji Paisal itu memang ada itu baru permohonan itu permohonan adanya di SIPP di SIPP di SIPP bisa dibaca orang bisa baca buka Google pengenang agama Jakarta Barat buka SIPP ketik nomor 482 akan tergambar itu permohonan dari Bapak Paisal mungkin dari itu mereka menyatakan disitu ada petitum bahwa anak yang benar ini dihasil oleh Haji Paisal itu baru petitum bukan putusan putusan ini kapan ya nanti kalau sudah putus kalau sudah pengenang agama menjatuhkan valunya berarti putusannya berarti nanti selasa depan dihadiri oleh Bapak Paisal dan keluarga dari pihak Panesal Bapak Paisal akan kita panggil untuk hadir dan menjelaskan oke terima kasih Pak Haji atas informasinya oke sama-sama terima kasih Terima kasih.